bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Bu Resti untuk belajar biologi seru pada hari ini Rabu tanggal 12 Agustus 2020 baik anak-anakku semua sebelum kita memulai pembelajaran biologi seru pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu semoga kita diberikan kelancaran kemudian pelajaran yang kita pelajari hari ini membawa banyak manfaat untuk kalian semua khususnya pribadi kalian jadi kalian punya gaya hidup yang lebih sehat baik kita mulai berdoa dimulai selesai baik anak-anakku semua Bu Resti harap kalian dan dalam keadaan yang sehat ya sehingga kalian bisa mengikuti BDR kita pada hari ini nah untuk hari ini kita melanjutkan kita sudah masuk metabolisme tatap maya kedua karena kemarin kalian sudah melihat percobaan sederhana yang dilakukan oleh guru biologi tentang mekanisme kerja dari enzim katalase baik anak-anakku semua hari ini kita sedikit review tentang enzim dan saya melanjutkan ke dalam katabolisme kita mulai dengan komponen enzim sebenarnya enzim itu terdiri dari apa saja sih jadi enzim itu ada dua yang pertama itu enzim kategori enzim yang sederhana kemudian yang kedua adalah enzim yang kompleks atau mengalami konjugasi enzim yang sederhana hanya terdiri dari komponen protein saja sedangkan enzim yang kompleks sendiri ada dua komponen komponen protein dengan komponen non-protein karena komponen yang pertama adalah komponen protein maka dia punya sifat yaitu denaturasi atau mudah rusak ketika mengalami pemanasan yang terlalu tinggi atau pemanasan di atas batas optimum dari kerja enzim itu sedangkan yang senyawa komponen non-protein kita sebut dengan istilah gugus prostetik kalau yang tadi komponen proteinnya kita sebut dengan apoenzim yang non-protein kita sebut dengan gugus prostetik nah gugus prostetik ini punya dua komponen juga komponennya yaitu komponen yang organik kita sebut dengan koenzim dan komponen yang anorganik kita sebut dengan kofaktor jadi biasanya komponen yang anorganik ini ada logam-logamnya gitu nah contoh dari koenzim enzim atau senyawa organik ada vitamin ada NADH dan ada koenzim sedangkan contoh dari contoh dari yang anorganik ada ZN2+, CU2+, dan lain-lain kita lanjut ke sifat enzim kalau kemarin kalian sudah berikan kesimpulan dari kerja enzim katalase tentunya kalian sedikit banyak sudah tahu kalau enzim katalase tapi secara keseluruhan enzim itu kerjanya dipengaruhi oleh suhu dan pH kemudian yang terpenting yang terpenting dari sifat utama enzim adalah dia katalisator artinya mengkatalis disini ada durasi tambahkan biokatalisator kenapa? karena enzim biasanya diproduksi oleh makhluk hidup yang kemarin contohnya juga diproduksi oleh makhluk hidup dari kemarin itu ada ekstrak hati kalau tidak salah ya nah apa sih katalisator? katalisator adalah mempercepat suatu reaksi tanpa ikut bereaksi jadi enzim itu kerjanya mempercepat suatu reaksi tanpa ikut bereaksi kemudian enzim juga punya sifat spesifik artinya enzim protein hanya untuk protein enzim karbo hanya untuk karbo enzim lemak hanya untuk lemak jadi dia spesifik sekali kemudian dia juga punya sifat reversible atau bisa digunakan berkali-kali bolak-balik jadi enzim itu kadarnya tetap lebih seperti itu ya karena dia punya sifat koloid kita lanjutkan grafik energi aktifasi enzim oke kita lihat sejenak ya sebagai informasi buat kalian disini ada dua grafik berwarna merah dan berwarna biru yang berwarna merah ini suatu reaksi kimia tanpa bantuan enzim sedangkan yang berwarna biru dia ini reaksi kimia dengan bantuan enzim artinya yang biru mengalami mengalami katalisis yang merah tidak karena dia mengalami katalisis dengan bantuan enzim maka energi aktifasi yang dibutuhkan lebih rendah makanya disini puncak dari gunung yang berwarna biru lebih rendah dibandingkan gunung yang berwarna merah gila-gila kayak gitu itu pentingnya enzim dalam suatu reaksi kimia dan kenapa ini harus kalian pahami karena nanti ketika kita mempelajari metabolisme reaksi katabolisme dan reaksi anabolisme semuanya membutuhkan enzim jadi kalian harus paham komponen dan sifat berikutnya mekanisme kerja enzim ada dua ada log and key teori dan yang kedua adalah induksi fit teori jadi yang pertama teori gembok dalam kunci jadi harus kuncinya sama gemboknya sama kuncinya ini adalah enzimnya gemboknya ini adalah sutratnya gitu ya jadi dia sama kalau sama baru bisa bereaksi sedangkan kalau yang induksi teori namanya induksi jadi perlu diinduksi perlu dirangsang gitu ya siapa yang perlu siapa yang perlu dirangsang yang perlu yang dirangsang adalah sisi aktifnya ya sisi aktifnya ya sisi aktif dari enzim ini nanti akan menyesuaikan dengan sutrat tetapi dalam batas turunannya misalnya keluarga karbohidrat keluarga karbohidrat itu kan ada rantai panjang polisakarida ada disakarida rantai dua ada monosakarida rantai satu kalau masih dalam satu turunannya masih masih memungkinkan untuk diinduksi tapi tidak enzim protein untuk untuk subtrat lemak gitu ya kita lanjut metabolisme tadi sudah saya singgung kalau metabolisme itu terdiri dari dua bagian yang pertama ada katabolisme dan ada anabolisme apa sih bedanya katabolisme itu adalah peristiwa metabolisme sebelum ke metabolisme metabolisme itu apa sih metabolisme itu adalah suatu reaksi kimia yang membutuhkan suatu enzim dalam prosesnya dan dia itu bisa membentuk sesuatu atau bisa memecah sesuatu artinya dia bekerja bisa membutuhkan energi ada juga yang menghasilkan energi nah kita lihat katabolisme ini kategori yang apa karena katabolisme adalah pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana gitu ya contohnya disini adalah reaksi respirasi senyawa kompleksnya adalah glukosa dioksidasi oleh oksigen sehingga menghasilkan karbon dioksida dan air plus ATP artinya reaksi katabolisme akan menghasilkan ATP kenapa? karena reaksinya sifat reaksi pemecahan ya pemecahan dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang sederhana sehingga menghasilkan energi energinya berupa ATP sedangkan anabolisme anabolisme itu dari yang sederhana kebalikannya nih dari yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks contohnya adalah reaksi potosintesis ya sederhananya ada karbon dioksida ada air kemudian dibentuk menjadi glukosa glukosa nah reaksinya kita kenal dengan reaksi pembentukan karena membutuhkan energi kita lanjut ya kita lanjut katabolisme karbohidrat katabolisme karbohidrat terdiri dari tiga tahapan sebenarnya ada glukolisis ada siklus kreps atau siklus asam sitrat dan ada transfer elektron nah tapi disini ada bagian yang berwarna biru di karboksilasi oksidatif ini sebenarnya adalah tahapan antara sebelum sebelum masuk ke siklus kreps gitu ya jadi ada yang menyebutkan empat tahapan ada yang menyebutkan tiga tahapan saya yang penghadut tiga tahapan walaupun sebenarnya saya ajarkan juga apa yang dimaksud dengan dekarboksilasi oksidatif kita lanjut kita mulai dari glukolisis kalau dari katanya glukolisis ini gliko itu berasal dari glukosilisis itu artinya pecah atau hancur artinya glukolisis adalah proses pemecahan atau pengasuran glukosa kenapa sih glukosa dihancurkan kenapa sih gak langsung aja diserap kenapa karena memang tidak bisa langsung diserap karena kita membutuhkan justru energi yang dihasilkan dari glukosa itu jadi ketika kita makan sesuatu kandungannya mengandung gula gulanya itu akan kita pecah menjadi energi oke kita lihat disini reaksinya jangan terlalu pikirkan si kimianya karena saya lebih menekankan ke prosesnya nanti kimianya kalian boleh perdalam di kimia atau nanti bisa ditanyakan juga di forum kalau misalnya belum paham jadi intinya adalah tadi glukosa dipecah menjadi suatu senyawa dan tentunya energi karena kita pengen menghasilkan energi dari proses ini jadi di proses ini intinya adalah glukosa dipecah menjadi tiga hal menjadi dua asam virufat molekulnya kemudian ada dua ATP dan dua NADH saya jelaskan dari awal glukosa disini ada 10 tahapan dengan 10 enzim yang berbeda enzimnya ini dari proses yang pertama glukosa menjadi glukosa nah fosfat itu membutuhkan bantuan enzim hexokinase nah sebenarnya sebelum saya lanjutkan di glukolisis ini ada dua tahapan yang penting di luar 10 tahapan yang membutuhkan enzim jadi ada ada tahapan yang tadi kalian lihat videonya ada tahapan itu dia nabung atau kasih investasi ATP karena glukolisis ini baru jalan karena memang dia butuh 2 ATP untuk menjalankan proses glukolisis khusus di tahapan pertama dan di tahapan ketiga dan tahapan berikutnya barulah kita menghasilkan ATP dan menghasilkan NADH oke perlu kalian tahu disini ada saya menjelaskannya seperti ini ada 2 jenis energi ada energi fungsional dan ada energi non fungsional energi fungsional ini contohnya adalah ATP energi fungsional ini artinya energi yang bisa langsung dipakai digunakan untuk kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari seperti berpikir saya lagi bicara menjelaskan itu bisa langsung dipakai sedangkan kalau NADH FADH itu harus dikonversi terlebih dahulu karena dia non fungsional artinya belum bisa atau tidak siap pakai seperti itu tapi dia bentuknya bahan energi gitu ya oke kita lanjut yang kedua dari glukosa 6-fosfat akan dirubah menjadi fructosa 6-fosfat dengan bantuan enzim yang disebut fosfohexoisomerase jadi ini enzim-enzimnya juga berbeda setiap tahapannya ya kemudian dari fructosa 6-fosfat menjadi fructosa 1,6-bifosfat itu membutuhkan ATP sama dengan tahap pertama gitu ya enzimnya pun berbeda enzimnya itu ada fosfo-fructose fructokinase ya kemudian yang keempat yang keempat ada dari fructosa 1,6-bifosfat ini diubah menjadi G3P atau gliseraldehyde 3-fosfat dengan bantuan enzim aldolase ya aldolase nah kemudian di tahap berikutnya tahap kelima ya dari G3P saya sebutnya G3P atau ada juga yang sebut PGA phosphoglyceral gitu phosphoglyceral acid gitu ada juga yang sebut seperti itu kalau saya lebih senang sebut dia G3P sama saja jadi istilahnya nanti kalau ada yang pakai G3P atau ada yang pakai PGA PGAL itu berarti sama aja gitu ya maksudnya sama aja oke dia memerlukan enzim yaitu triosal phosphat isomerase di tahapan kelima ya di tahapan ke enam dari G3P akan diubah menjadi 1,3 bisphosphat gliseral ya dengan bantuan enzim di G3P dehid dehidrogenase jadi pakai enzim dehidrogenase artinya melepas satu apa melepas satu hidrogen ditanda ini ya ada dilepas satu hidrogennya kemudian di tahap berikutnya di tahap ke 7 dari dari 1,3 bisphosphat gliselaat menjadi 3 phosphat gliselaat itu kita butuh enzim yang disebut phosphat gliselaat ginase ya disini kita sudah melepas ATP tadi sebelumnya kita melepas NADH sekarang kita melepas ATP di tahap 8 ada 3 phosphat gliselaat menjadi 2 phosphat gliselaat jadi cuma pindah aja posisi si phosphatnya pindah aja kalau diperhatikan di rumus kimia yang sebelahnya itu ya kelihatan kursornya cuma pindah aja bagiannya jadi dari rantai ke 1 dan 3 sekarang dari rantai ketiga sekarang pindah ke rantai kedua dengan bantuan enzim phosphat gliselaat mutase berikutnya yang tahap berikutnya yang tahap 9 dari phosphat gliselaat akan diubah menjadi phosphat phosphat gliselaat enolvirupat ini biasanya singkatnya singkatannya adalah PEP phosphat enolvirupat dengan bantuan enzim enolase nah dari sini barulah nanti akan membentuk virupat jadi kalian sederhananya kalian perlu tahu kalau di proses gliselaat 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 glukosa akan satu molekul glukosa akan dipecah menjadi dua molekul asam virupat dua ATP dan dua NHDH itu yang perlu kalian tahu prosesnya seperti ini rumus kimia seperti ini dengan bantuan enzim-enzim yang memang berbeda-beda tiap tahap itu yang disebut tadi sifat enzim itu kerjanya spesifik jadi gak bisa diganti-ganti tukar-tukar gitu ya ini untuk satu molekul glukosa bayangkan kalian kalau makan satu piring apa aja kandungannya jadi banyak sekali proses yang terjadi makanya kita perlu bersyukur sama Allah yang begitu banyak ilmu-ilmu yang sebenarnya di dalam tubuh kita aja masih perlu banyak kita pelajari gitu ya masih perlu banyak kita pelajari dan tentunya kita syukuri kita bisa kalau kita gak punya semua enzim ini gimana kita bisa memecah makanan yang tadi kita sudah makan jadi energi gak guna kalau misalnya kita makan tapi kita gak ada enzimnya jadi gak diapapain gitu ya dan itu ada permasalahan seperti itu kita lanjut ke tahap berikutnya dekarboxylasi oksidatif oh iya tadi saya belum jelaskan kalau gregolis itu terjadinya di sitoplasma saya lebih senang dia di bagian sitosol gitu ya sekarang tadi kan kita sudah punya dua molekul asam virufat hasil dari gregolisis ternyata membran mitokondria ini tidak bisa disusupi tidak bisa dimasuki oleh asam virufat makanya tugas dari tahap dekarboxylasi oksidatif adalah mengubah asam virufat menjadi asetil koa supaya bisa masuk ke dalam menembus membran mitokondria nah ini prosesnya jadi di dekarboxylasi oksidatif itu intinya adalah asam virufat akan dipecah menjadi akan dipecah menjadi asetil koa NADH dan karbon dioksida jadi disebut dekarboxylasi oksidatif selanjutnya siklus krebs ini siklus krebs atau siklus asam sitrat kenapa disebut siklus asam sitrat karena tahap pertamanya maksudkan sitrat ini dari buku biologi Campbell and Ritchie buku biologi kuliah saya dulu ya jadi ternyata saya harus memberikan informasi ini ke anak SMA jadi gak apa-apa ini informasi yang bagus yang perlu kalian tahu jadi disini saya punya jembatan keledai sebenarnya kalau kita tetap muka langsung kita kan selama selama BDR ini kita hanya tetap maya seperti ini tapi biharnya saya akan kasih jembatan keledai di papan tulis jembatan keledainya ini dibaca sederhana yaitu si is oke kenil nat cuma oke itu sebenarnya urutan dari si siklus krebs dimulai dari sitrat jadi dimulai dari asetil koa yang terbentuk dari dekarboksilasi oksidatif ini akan bereaksi dengan oksalafetat menghasilkan sitrat kemudian sitrat ini dia akan melepas sekaligus membutuhkan molekul air membentuk isositrat isositrat ini nanti dia akan melepaskan molekul karbon dioksidanya dia menghasilkan NADH ini energi yang fungsional menjadi alfabet tegutara kemudian bisa dilanjutkan semuanya dilihat dari reaksi ini intinya yang perlu kalian tahu adalah tiap tahapan ini di bagian mana saja dia menghasilkan energi cukup gampang ya jadi misalnya is oke dari isositrat ke oksalafetat atau ke tegutarat gitu ya ini akan menghasilkan NADH kemudian dari kenil kenil dari atau ke tegutarat ke suksinil akan menghasilkan NADH sedangkan dari nilnat nilnat lihat di jembatan keledenya ya nilnat nilnat suksinil menjadi suksinat itu dia akan melepaskan ATP melalui sebenarnya pembentukan utamanya adalah GTP yang nanti akan diteruskan menjadi ATP kemudian ada nat pu nat pu belakangnya pu berarti dia menghasilkan FADH hafalan muda saya biasanya kemudian ada maok maoke boleh sebut maok boleh disebut maoke nah ini menghasilkan NADH jadi setiap satu molekul asetilpoa akan menghasilkan satu ATP tiga NADH satu FADH setiap satu molekul asetilpoa nah setiap satu molekul glukosa akan menghasilkan dua asetilpoa artinya kalian nanti tinggal kali saja dikali dua gitu ya gampang kita lanjut transfer elektron transfer elektron ini sederhananya adalah mesin konversi energi tadi saya bilang ada energi fungsional ada energi non-fungsional untuk energi yang fungsional sudah bisa langsung dipakai sedangkan energi non-fungsional seperti NADH FADH harus dikonversi harus masuk ke dalam sistem transport ini gitu ya oke mudahnya kalau dilihat dari apa namanya gambar yang saya sajikan dia langsung jumlah ATP yang dihasilkan dari siklus Krebs sebenarnya saya kasih telah dulu rumusnya adalah setiap satu molekul NADH itu akan menghasilkan 3 ATP jadi setiap satu molekul NADH yang masuk ke dalam sistem transfer elektron akan menghasilkan 3 ATP sebenarnya kalau di textbook hanya 2,5 ATP jadi biasanya di buku-buku biologi SMA Indonesia itu dibultin jadi 3 ATP sebenarnya cuma 2,5 gitu ya kemudian kalau satu FADH hanya dikonversi menjadi 2 ATP sebenarnya adalah 1,5 ATP tapi dibulatkan oke untuk tahapan dari proses katabolisme kawdus sudah selesai sekarang kita coba untuk menghitung energinya kita lihat tadi di glicolisis kita punya 2 ATP energi fungsional energi fungsionalnya sudah saya kasih bolt hitam di cetak tebal hitam kemudian dia punya energi non fungsional 2 NADH DO dia punya energi non fungsional juga 2 DA siklus kret punya energi non fungsional 6 NADH dan 2 FADH kemudian di transform elektron berarti kan harus ada yang di konversi dari glicolisis berarti yang di konversi ada 2 NADH 2 NADH diubah menjadi 4 ATP kenapa di 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 glicolisis setiap 1 NADH hanya dihitung atau dikalikan 2 ATP ingat tadi untuk menjalankan glicolisis kita harus kasih tabungan supaya bisa menjalankan 2 ATP makanya hanya dikali 2 2 nya lagi langsung dipakai untuk menjalankan glicolisis paham ya nanti kalau gak paham boleh tanya di forum diskusi kemudian untuk 2 untuk DO DO menghasilkan 2 NADH dikalinya tetap 3 jadi 6 ATP kemudian 6 NADH yang dihasilkan di siklus step juga langsung dikalikan menjadi 3 jadi 18 ATP kemudian ada apa namanya nih 2 FNA 2 FADH langsung dikali 2 jadi 4 ATP jadi jumlah ATP yang dihasilkan dari apa namanya transfer elektron sebesar 32 ATP kemudian total keseluruhan berarti kita lihat ATP dari glicolisis ada 2 ATP dari siklus krebs ada 2 ATP dari transfer elektron ada 32 jadi semuanya ada 36 ATP artinya setiap satu molekul glukosa yang kita makan dia itu bisa jadi 36 ATP gitu kira-kira gimana cukup paham ya kalau nanti masih bingung boleh langsung tanya ke beres terima forum diskusi kita di Google Classroom kita lanjut dulu ya katabolisme kabuk hidrat ini khusus yang respirasi anaerob kalau tadi respirasi aerob karena membutuhkan oksigen dalam prosesnya kalau ini tidak ada 2 tahap yang terjadi pada kamir ada namanya fermentasi alkohol kalian sebutnya tapi alkoholnya berupa etanol dia mengubah glukosa menjadi asam firifat berarti ini ada proses glikolisis jadi setiap ada glukosa yang dirubah menjadi asam firifat pasti prosesnya namanya glikolisis dan menghasilkan ATP ya 2 ATP kemudian 2 asam firifat ini akan diubah menjadi 2 asam aldehit dan hasil akhirnya adalah 2 etanol ya dan perhatikan dia melepaskan karbon bioksida itu yang menyebabkan fermentasi yang menggunakan jamur pasti sesuatu yang sifatnya bisa mengembang bisa mengembang itu dari mana dari karbon bioksida gitu ya atau senyawa-senyawa nanti yang aromanya seperti alkohol agak-agak-agak semuanya di sel otot juga bisa terjadi respirasi anak aerob namanya adalah khusus respirasi asam lastat gitu ya fermentasi asam laktat dari glukosa jadi 2 asam virufat berarti ini glikolisis sama kemudian menghasilkan 2 fosfoenol virufat dan yang terakhir 2 asam laktat perhatikan dia tidak melepas karbon dioksida ya jadi bedanya ada kalau fermentasi alkohol melepaskan karbon dioksida dan senyawa antaranya adalah asetildehit sedangkan kalau fermentasi asam laktat dia tidak melepaskan karbon dioksida dan senyawa adalah fosfoenol oke baik itu saja untuk hari ini semoga bermanfaat buat kalian dan mempermudah kalian untuk mengerjakan lembar kerja kita pada hari ini oke tetap semangat anak-anakku sekian dari Burusti kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati